Oke kembali lagi di B Channel kali ini adalah DFSK Ceres E1 untuk detail headlamp ketika dinyalakan dia ada DRL nya ya yang memanjang dari kiri ke kanan yang ketika dinyalakan lampu kecil DRL meredup untuk lampu utama proyektor halogen lampu jauh bibimnya dari situ disini juga ada ada sain yang sudah LED lampu sainnya dan kalau warna putih dia nyaru ya sama warna bodi aslinya nih dia beda apapun warnanya orang yang dibawahnya itu putih ya sain LED nya untuk cup depan yang disini dia ada kakinya ya modul ABS ini untuk minyak remnya dan untuk air wiper ruang depannya sudah dicat begini juga cupnya tapi nggak perlu ada upper dump ya dan yang mantep DFSK Ceres E1 ini all type pelk alloy loh di saat rivalnya pelk kaling ditutup dock bahkan rivalnya yang karyan baru pelk kaling aja nggak ada dock nya dan ini 13 inci ya dengan profil ban 145-60 R13 desain di spion spion sebarna bodi yang L-type dia ada roof rail nya tapi ini aksesori saja ya tidak untuk diberi beban handle model tarik sewarna bodi untuk interior apapun warnanya dia interiornya warna biru muda gini ya bahan disini yang plastik yang ini kulit ya armrest soft touch door handle putih dengan list warna gold di bawah ada speaker cap holder dan door pocket dan pintunya panjang banget ya door pocket sampai ke sini transmisi tentunya Matic untuk buka cup depan dari sini adalah chip cemberan terbuka electric mirror di sini ada headlamp leveling ini tombol start-talk nya saklar headlamp PC AC dengan list warna gold list nya warna putih ya bahan dashboard standar art plastik videonya TFT individual door warning untuk kuncinya kayak gini ya modelnya kita coba nyalakan ada animasinya ketika pengaturan MID dari tombol di kiri setir disini dia ada ecu setting volt info untuk setting dia ada tema default ping maupun dark yang default warna putih ya yang default warna putih ya brightness juga bisa diatur untuk pengaturan kendaraan trip display bahasa sistem reset sistem info untuk ecu ada trip rata-rata konsumsi listrik energy flow ini ya pengaturan dari sini ada cruise control juga bahkan yang ini audio steering switch setir di lapis kulit setirnya dia model flat bottom ya untuk pengaturan setir tapi masih fix ini ya kena transmisinya dan ketika masuk gigi mundur kameranya tampil di sini head unit monitor ada Bluetooth media radio dan yang unik dia punya fungsi car auto ya jadi kalau kita konekin ke handphone via kabel USB di sini ada tiga fungsi untuk mirroring screen game dan TV dan yang unik di game ada banyak pilihan game pengaturannya dari handphone nih ya kayak gini ya unik ya jadi multifungsi untuk fitur-fitur lainnya dia ada USB di telepon setting radio bluetooth video setting dia ada display mode bisa white atau black equalizer volume jam Wi-Fi brightness general untuk bahasa sistem riset sistem information di bawah dia ada kisih AC nya hazard di tengah sini ada TPMS ini untuk pengantaran AC ya suhu open close air ada front divogger yang ini untuk speed fan untuk baterainya sendiri yang L-Type ini 16,8kWh ya kondisi penuh bisa nempus sampai 220 km jadi lebih jauh 40 kg dibanding yang B-Type harganya sendiri lebih mahal 30 juta ya jadi ini 219 juta motor listriknya 41 PS torsinya 100 Nm ini tadi shifter transmisinya di bawah ada USB untuk connect head unit di sini ada hook ini ya ada kargonet untuk tempat penyimpanan disini ada penyimpanan disini ada cap holder for indo belum auto ya dia dua depan sudah electric park brake yang tipe L ini dengan auto hold sini ada tempat penyimpanan ada cap holder joknya fabric ya warna biru munda juga seatbelt sini yang rapi terdip cover handgrip disini model fix sun visor penumpang depan dia polos ada lampu baca sepion tengah fix ya sun visor driver dia ada vanity mirror single airbag ya driver only disini ada wood panelnya key charse dan door handle dengan ring gold serta ini layout dari door trimnya untuk akses ke belakang bisa dari sini ya di belakang kursi driver ya ada seatback pocket begitu juga di belakang kursi penumpang depan ini dia masih ada tunnelnya tapi nggak terlalu tinggi serta ini layout dari dashboardnya di belakang sini juga ada handgrip ya yang model fix seatbelt sini rapi terdip cover address di belakang juga fix ya pelipatan 50-50 di sini udah volar plastik duduk di baris kedua tergantung sliding baris pertama ya kalau mundur dan rebah gini termasuknya ini ngepas kalau dimajuin bisa jadi lumayan nih dan door pocket yang di sini bisa untuk penumpang baris kedua ya karena pintunya panjang banget nah bedanya lagi yang L-Type ini rem belakangnya ada cakram untuk stop lamp dia masih bolam ya dan ada payment stop lamp untuk lampu sein bolam di tempat yang luar di atas antena short pole di body ada sensor parkir dan ada lampu mundur yang posisi di bawah untuk buka bagasi tombol elektris dari sini ya ini bagasinya ketika baris keduanya tegak pelipatan 50-50 kamera mundur penempatan di sini lampu platomer sudah LED dan karena full elektrik enggak ada mavernya lagi ya dan ini penggerak belakang ini desainnya dari belakang secara overall jadi paling matching kalau ambil eksterior warna biru ya karena lampu pun warna interior interiornya saya warna biru serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan oke ya video saya mengenai DFSK Ceres I1 L-Type terima kasih sudah menonton